Hey Mbak Sis dan Mas Bro, terima kasih sudah klik video ini Buat kalian yang pertama kali datang di channel ini, selamat datang di channel Nyambangat Channel Nyambangat ini membagikan segala sesuatu tentang kehidupan di Swedia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Swedia Kali ini, di video ini kita akan membahas Kali ini, di video ini kita akan membahas 20 penemuan yang berasal dari Swedia Tanpa kalian sadari, ini penemuan-penemuan yang kalian biasa pakai sehari-hari Apa aja penemuan-penemuannya? Tonton di video ini Sebelum kita mulai, aku mau kasih tau dulu Waktu aku riset untuk video ini, itu agak-agak malah tambah pusing Karena semakin aku baca, itu semakin banyak drama-drama yang aku temukan di dalam dunia inventor ini Dan kadang-kadang itu juga tahunnya ada yang beda-beda tipis Hampir samalah kayak sejarahnya penemu dari Bohlam Itu kan juga banyak yang dramanya, kalian tahunya siapa coba penemu dari lampu Bohlam? Yang biasa dikenal sebagai penemu dari lampu adalah Thomas Alva Edison, ya kan? Tapi sebenarnya dibalik dari Thomas Alva Edison itu ada nama Nikola Tesla Ya itulah pokoknya banyak intrik-intriknya juga di dalam dunia penemu ini Tapi untuk urusan Bohlam itu adalah urusan Amerika ya Karena itu penemu dari Amerika Kalau di video ini atau di channel ini kita cuma akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Swedia Jadi temuan-temuan yang akan aku sebutkan di video ini adalah penemuan-penemuan yang memang sudah tercatat di dalam sejarah Bisa jadi mereka penemu pertama Atau mungkin juga yang menyumbangkan sedikit dari perkembangan dunia teknologi Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai dari penemuan yang pertama Nomor satu adalah portable stove atau kompor portable Itu ditemukan di tahun 1891 Portable stove itu ditemukan oleh Franz Wilhelm Linn Fis Aduh semoga bener ya aku nyebutinnya Jadi kalau anak gunung ini seharusnya tahu ya sama kompor portable ini Biasanya untuk masak indomie atau masak air atau masak bikin kopi Di bawahnya itu ada bahan bakarnya biasanya pakai spirtus ya Tapi kalau misalnya versi modernnya itu kayak kompor minyak butterfly Ingat nggak kalian? Jadi bahan bakarnya itu pakai minyak tanah Ya ampun ada nggak sih di antara kalian yang sempat ngerasain disuruh beli minyak tanah sama emaknya Berarti kalian sama umurannya sama aku Terus kalau misalnya kompornya sumbunya udah makin kecil gitu Sudah makin habis itu biasanya kita langsung bongkar kompornya terus dicabutin Sumbunya satu-satu gitu Please kalian komen di kolom komentar kalau kalian pernah ngerasain yang aku rasain di zaman dulu Jadi tadinya Linn Fis ini bekerja di perusahaan manufaktur alat berat Tapi kemudian dia membuka atau membuat perusahaannya sendiri bernama Primus Terus memproduksi kompornya ini dalam skala kecil Tapi akhirnya dia menjadi berkembang Nomor dua adalah blow lamp atau lampu tiup Lampu tiup ini ditemukan di tahun 1882 oleh Carl Richard Newberg Jadi Newberg ini menemukan teknik penguapan baru untuk lampu tiupnya ini Dan di tahun berikutnya mulai diproduksi secara massal dan banyak produsen-produsen lampu yang memberi lisensi dari Newberg Kalau dilihat itu cara kerja dari blow lamp ini kalau bisa disamakan itu sama kayak lampu petromak Jadi inget gak kalian? Lampu petromak itu kan biasanya dikasih minyak tanah Habis itu dinyalakan apinya terus langsung wuss gitu kan Terus dipompa Habis itu lampu apinya itu hilang Terus jadi lampunya terang banget gitu Nah biasanya ini dipake di jaman dulu Itu masih ada gak ya sekarang? Sama pedagang-pedagang kaki lima Atau toko-toko jaman dulu Aku masih inget juga biasanya Kalau misalnya dulu jajan di luar Terus aku ngeliat Suka merhatiin waktu jaman kecil Itu ngeliat gimana mereka nyalain lampunya Jadi dari mulai dibakar Habis itu terus dipompa Tiba-tiba apinya hilang Dan lampunya tuh jadi terang banget Dan bertahan semaleman gitu Nah itu tuh mirip banget dengan lampu dari Newberg Nomor tiga Telepon headset Atau telepon gagang Di tahun 1884 Lars Magnus Eriksson Kalian pasti tau Eriksson Itu perusahaan telekomunikasi tertua Yang ada di Swedia Kalau kalian gak tau Eriksson itu dari Swedia Aduh kurang-kurangilah kalian main TikTok kan Jadi telepon itu sebelumnya kan mikrofon Dan speakernya ada di gagang yang berbeda gitu Jadi oleh Eriksson Mikrofon dan speaker Itu dijadikan jadi satu gagang Siapa yang masih punya telpon gagang di rumah Nomor empat Itu adalah Safety match Atau korek api Tahun 1844 Gustav Erk Posh Dan Johan Edward Lundstrom Itu menemukan korek api yang lebih aman dari korek api yang sebelumnya pernah ada Jadi korek api yang sebelumnya sudah ada itu berbahaya untuk pekerjanya Atau juga untuk pabrik yang memproduksi korek itu sendiri gitu Jadi pas ini memindahkan fosfor yang mudah terbakar Yang tertanam di kepala korek api Kesisi kotak korek api Terus dia mengganti juga dari fosfor yang kuning dan beracun Jadi versi yang merah dan tidak beracun Jadi sebagai hasil dari inovasi ini korek api menjadi lebih aman Coba cek korek apinya kalian Itu ketika kalian bakar Itu baunya tajam atau enggak Kalau misalnya itu tidak berbau yang tajam Berarti dia menggunakan formula dari Lundstrom ini Nomor lima Bluetooth Siapa yang gak pernah pakai Bluetooth? Sekali lagi ini adalah teknologi hasil inovasi dari perusahaan besar Ericsson Jadi tidak disebutkan yang namanya Mungkin ini memang sebuah tim ya Jadi Bluetooth ini adalah sebuah standar teknologi nirkabel Untuk pertukaran data jarak dekat Yang dikembangkan sehingga membuka dunia baru untuk sektor elektronik Teknologi Bluetooth ini dikenalkan di tahun 1998 Nama Bluetooth sendiri itu berasal dari raja Salah satu raja Skandinavia Yang menguasai Denmark dan Norway pada abad 10 Harald Blotan Gromsom Blot adalah blue Tan itu adalah gigi Jadi itu adalah nickname dari raja itu gitu loh Jadi giginya itu kayak biru-biru gitu lah Pokoknya itu adalah nama panggilan dari raja itu waktu dulu Raja Blotan ini dikenal sebagai raja yang menyatukan negara-negara Skandinavia Begitu juga dari teknologi Bluetooth ini Yang bermaksud menyatukan industri komputer dan telpon seluler Nomor 6 Mouse Apple dan Microsoft itu termasuk di antara mereka yang mengklaim menemukan mouse Tapi penemu Sweden yang namanya Håkan Lans berhasil memperbarui dari teknologi mouse ini di tahun 1960-an Dan ini juga termasuk salah satu drama dari penemu itu lah ya Pokoknya dia sempat menuntut untuk patentnya dan malah kalah Tapi terus pokoknya dia berjuang terus sampai pada tahun 90-an Perusahaan komputer dari Jepang yaitu Hitachi Bersedia mereka membayarkan untuk patentnya Pokoknya yang tidak bersedia membayar itu adalah Dell dan Gateway Ketujuh Color Graphic Image Ini biasanya dipakai oleh gamers-gamers mungkin ya Atau mungkin juga editor-editor Kayaknya semacam kayak VGA gitu ya di komputer Tapi sama dengan penemuan mouse Dan menjadi salah satu penemuan yang juga kontroversial Jadi Håkan Lans ini juga memang salah satu penemu yang agak kontroversi juga di Sweden Dan dia banyak menghabiskan waktu hidupnya itu di pengadilan Karena banyak tuntutan-tuntutan tentang patent dari penemuan-penemuannya Tapi walau bagaimanapun Dia merupakan salah satu penemu di Sweden Yang banyak menyumbangkan ilmunya untuk perkembangan teknologi di Sweden dan di dunia Nomor 8 adalah Flat Screen Monitor Sven Thor Bjorn Lagervall mematenkan Flat Screen Monitor pada tahun 1979 Siapa hayo yang nonton video ini di layar cembung? Pasti udah gak ada kan? Semua sudah pakai layar data Jadi berterima kasih lah kepada penemu dari Sweden ini Flat Screen mulai diproduksi secara massal di tahun 1994 Nomor 9 Nomor 9 adalah Coke Bottle Jadi botol Coca-Cola ini dirancang pada tahun 1915 Oleh penemu Sweden yang bernama Alexander Samuelson Jadi dulunya Coca-Cola ini adalah merk Amerika yang skala kecil gitu Terus dia menginginkan untuk mendesain sebuah botol yang unik Yang bisa orang lain itu mengenali walaupun dalam kegelapan diraba-raba Sama kalau mungkin tergeletak gitu di lantai atau di mana di tanah gitu Terus melihat dari jauh, oh itu tuh botol Coca-Cola nih gitu kan Jadi ini didesain oleh orang Sweden Walaupun saat ini desainnya sudah agak sedikit berbeda ya Karena menyesuaikan dari pelabelannya Tapi ini menjadi desain yang cukup ikonik di 100 tahun yang lalu Nomor 10 adalah Pace Maker Atau alat pacu jantung Siapa yang sudah pakai alat pacu jantung? Ya Allah jangan ya Amit-amit Jadi Rune Elms Fist itu menemukan alat pacu jantung ini di tahun 1958 Jadi pada saat itu dilakukan operasi pertama untuk menanamkan alat pacu jantung Yang dilakukan oleh ahli bedah bernama O.K. Senning Yang dilakukan di rumah sakit Universitas Karolinska Alat pacu jantung ini ditaruh di bawah kulit pasien Dan denyut listrik yang dihasilkan memastikan bahwa otot mengembang dan berkontraksi secara normal Nomor 11